Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita Unboxing lagi cuy Kali ini masuk satu unit iPhone 12 Pro Max ya dan ini aku beli di toko yang kemarin Jadi ini sama tokonya dan disini ada ketulisannya iPhone 12 Pro Max Jadi otomatis ini unitnya di cek dulu sama pihak JNE-nya sebelum di parking cuy Jadi ini juga kayaknya di parkingnya di JNE-nya langsung Seperti yang kemarin ya karena parkingnya cuma dikasih bubble aja yang warnanya putih Jadi nggak masalah ini saya rasa udah sangat aman karena ini cukup tebel bubble dari JNE-nya Jadi nggak perlu kardus seharusnya udah sangat aman cuy Jadi ini iPhone 12 Pro Max 128GB warnanya warna blue Dan untuk regionnya region Jepang cuy Jadi seperti yang udah saya jelakkan yang dulu-dulu itu Untuk semua region sekarang udah bisa silen ya cuy Jadi sekarang udah nggak ada yang namanya kamera cekrek-cekrek gitu Jadi udah aman semua ya Oke kita langsung unboxing aja dan langsung kita cek kondisi fixinnya Katanya sih mulus Sebenernya untuk jualan handphone mahal seperti ini ya Jadi kisaran harga yang di atas 10 jutaan Bahkan harga yang 5 jutaan sih kalau kondisinya lecet itu tuh rada sulit cuy Jadi misalkan harga sedikit yang lecet sama yang mulus Mending saya cari yang mulus Karena ya yang pertama orang itu pasti cari unit yang mulus Karena mereka keluarin uang banyak itu Kalau dapet unyit lecet itu kayaknya enggak apa ya Enggak serag gitu Otomatis biasanya pemilihnya itu yang mulus Walaupun harganya selisih 200-500 ribu cuy Oke kita langsung buka saja disini Ini kalau kita buka dari samping seharusnya udah kelihatan sih Nice Tuh udah kelihatan kan Handphone-nya tuh Ayo mana-mana Nice Itu tuh 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 hitam hitam tuh 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 kelihatan cuy Nah ini udah kelihatan tuh Tuh udah kelihatan kita tarik aja ya Kita tarik aja dari samping Semoga bisa Nice bisa Oke ini dia iPhone 12 Pro Max-nya cuy Tuh Rada susah sih tapi bisa Oke Tuh kan bisa Kita tarik pelan-pelan supaya enggak loncat ini Nah udah keluar Oke Warnanya warna blue ya cuy Tuh warna blue dan Ini katanya sih masih garansi ya Katanya sih tapi enggak tahu Baka benar masih garansi atau enggak Oke Nah ini dia iPhone 12 Pro Max-nya Disini ada segel Ini segel apa ya Ini Renan Store Oke ini kayaknya undi dari Renan Store cuy Tuh ada segelnya Renan Store Cuman disini aku belinya bukan dari Renan Store Mungkin Mungkin ya toko ini dapet barangnya dari Renan Store Atau mungkin dari user yang belinya di Renan Store Mungkin sih Dan untuk kondisinya kita langsung cek aja Dan ini kayaknya udah pernah dibakai Karena ini dikasih hidrogel ya cuy itu Dikasih hidrogel yang matte gitu Jadi menurut saya sih untuk tempered glass yang matte kayak gini Kurang nyaman ya Enggak nyaman banget Karena ya untuk warna pasti ngaruh banget Mungkin buat sebagian orang itu lebih suka yang matte kayak gini Supaya enggak gampang ninggalin siti jari Dan mungkin kalau dilihat dari samping itu enggak terlalu kelihatan ya Sama orang yang di sebelah kita Misalnya kita bales chat atau mungkin nonton video cuy Oke kita cek dulu fisiknya cuy ya Di sebelah kiri disini ini mulus banget sih Di sebelah kiri mulus banget Sebelah atas juga ini mulus banget Eh fokus tuh mulus banget Sebelah kanan disini juga mulus banget cuy Dan sebelah bawah disini ada segelnya Nanti kita lepas aja untuk segelnya ya Dan untuk tempered glassnya kita lepas apa enggak ya Kita lepas aja ya untuk hidrogelnya Kita lepas supaya kita tahu apakah ada lecet di bagian dalamnya Ini segelnya Oh untung aja segelnya di bagian dalam ini ya Tempered glassnya ya atau hidrogelnya Jadi aman kalau kita lepas ininya Kita lepas aja Oke bismillahirrahmanirrahim kita lepas aja Moga enggak ada lecet cuy Oke pelan-pelan biar enggak katut segelnya cuy Sebenarnya segelnya kalau kita lepas cuy enggak masalah ya Tapi janganlah biarin aja dulu nanti Kalau misalkan ada apa-apa kan enggak enak Kalau kita combine karena posisi segelnya udah hilang Oke ini dia iPhone 12 Pro Max nya Dan untuk kondisinya benar-benar mulus banget cuy Keren badan lah ini keren banget cuy Mulus banget pokoknya ini perfect lah Dan di bagian airpiece nya ini speaker nya juga masih bersih banget sih ini Kalau bisa cek ini otomatis speaker nya masih sangat lanja ya Jadi bersih tentunya Dan kita cek untuk mengenainya disini Nah ini regionnya JA Tuh internal 123GB Dan disini udah pakai iOS 15.3.1 Dan disini juga enggak ada notifikasi apa-apa Otomatis baterai dan LCD itu masih pakai bawaan original ya Belum pernah diganti Terus untuk baterai nya kemarin katanya masih 100% ya 99 atau 100% ya aku lupa Oke masih 100% dan untuk garansinya sih Nanti kita cek apakah masih garansi atau enggak Dan kalau misalkan masih garansi aku akan sertakan di gambar berikut ini cuy Oke kita langsung cek aja untuk kameranya Kamera iPhone 12 Pro Max nya iPhone 12 Pro Max nya Dan kita coba bismillah merokim disini kameranya Uh bersih banget Ini enggak ada noda sama sekali Top mark top top lah Ini bersih banget mantul Terus untuk kamera ultrawide nya enggak perlu kita cek Karena biasanya penyakit itu timbul di kamera utama ya Pokoknya mantul sih ini kameranya bersih banget Terus itu kamera selfie nya Nah disini untuk kamera selfie nya kita cek disini Oke untuk kamera selfie nya disini juga bersih banget Enggak ada way spot enggak ada apa namanya break spot Dan enggak ada penyakit-penyakit kamera pada umumnya Ini bener-bener bersih banget Selanjutnya tuh speaker ya kita coba cek speaker nya Ini seharusnya bersih ya karena ya udah aku jelaskan tadi Ini saringan di bagian atas tuh bersih banget enggak ada debu Di sini dulu video unboxing iPhone ini nih iPhone 12 Pro Max nya Untuk kesimpulan singkatnya ini unit nya bener-bener perfect sih Ini bener-bener lag lag lagu banget lah seperti baru Hampir enggak ada lecet sih ini dan ya kalau dapat unit kayak gini kita puas banget Dan tentunya kita jualnya juga enak walaupun harganya sedikit lebih mahal Itu enggak masalah menurut gue karena apa ya ya worth it aja sih Yang daripada yang lecet ya daripada yang lecet ya seperti ini iPhone 11 Pro Max yang ini Ini udah beberapa minggu sih belum laku-laku ya karena posisinya ada lecet-lecet kayak gini Jadi untuk jualnya disini rada susah gitu cuy Tapi enggak masalah karena unit yang kita jual itu enggak minus Jadi kita enggak perlu takut Jadi kita enggak perlu takut kalau unit itu enggak laku Pasti laku aja tapi bukan sekarang ya Jadi di suatu hari nanti atau beberapa minggu ke depan Pasti ada aja yang mau dengan kondisi yang seperti ini Jadi kita harus sabar aja karena namanya orang dagang kan kita enggak bisa nentuin kapan lakunya ya Tergantung pembelinya cuy Jadi kita enggak bisa maksa pembeli Yang dimana rejeki itu enggak bisa ditebak lah Kalau misalnya bisa ditebak ya orang itu kayak semua cuy Oke jangan lupa like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa follow akun TokoBedi, akun Sobe, dan akun Instagram saya Dan saya Suka Tersaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye